Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Video UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi. Senang sekali saya Yuris Prasica kembali menemani rekan UNESA yang kali ini dalam bahasan bincang prestasi. Sekarang di samping saya sudah ada narasumber yang sangat inspirasi sekali yaitu dua mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya yang sudah menorehkan prestasi yang sangat gemilang dan membanggakan sekali bagi UNESA. Terlebih diingat bahwa UNESA ini adalah gudangnya para juara yang ada di UNESA yang bisa memberikan kontribusinya kepada perlombaan-perlombaan ataupun kejuaraan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Langsung saja saya akan menyiapkan narasumber saat ini. Halo dengan Kak Hanifah dan juga Kak Fadel ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Saya ucapkan selamat datang di Radio UNESA dan bisa memberikan informasi yang inspiratif sekali ya khususnya bagi rekan UNESA yang sedang menyaksikan perbincangan prestasi kali ini. Oke rekan UNESA langsung saja kita bisa menyapa dulu nih para narasumber yang sudah datang ada Kak Hanifah dan juga Kak Fadel silahkan. Perkenalkan nama saya Hanifah Yulman dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Nama saya Muhammad Fadel dari Angkatan 2020 Prodi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Jadi Fakultas Ilmu Olahraga UNESA. Oke. Nah rekan UNESA kedua mahasiswa berprestasi ini telah menorehkan prestasi yang sangat gemilang dan membanggakan bagi UNESA yaitu dalam kejuaraan Jujitsu UNESA Online yang ke-14 tingkat nasional. Dimana kejuaraan ini sudah berlangsung sejak tahun 2007 dan sekarang menempati atau tingkat yang ke-14 yang bisa dibahas seperti itu. Nah untuk Kak Fadel dan juga Kak Hanifah bisa diceritakan nih bagaimana nih prosesnya kemudian persiapannya ketika mengikuti kejuaraan Jujitsu UNESA Online ini. Kebetulan saat itu tuh kami juga sebagai panitia. Seharusnya tuh tahun ini kita tuh tidak turun sebagai atlet. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kita offline jadi atlet sama panitia juga. Tapi berhubung tahun ini online sistemnya mungkin lebih rumit. Dan itu untuk pertama kalinya kita membuatkan kejuaraan online. Jadi kita memutuskan kesepakatan dengan teman-teman kalau panitia tidak turun. Tapi tiba-tiba dapet perintah dari Bapak Warek juga, dari Pak Agus langsung kenapa kok gak turun? Akhirnya kita dalam tiga hari. Dalam dua hari, dua hari kita langsung buat video, buat koreo, buat video untuk ikut lomba demo. Dan persiapannya itu hari Sabtu, Minggu, dan hari Seninnya itu kita take video sama bareng teman-teman masuk UNESA. Dan langsung jadi hari itu juga. Oke, dari persiapannya cukup singkat sekali ya untuk mengikuti kejuaraan ini. Nah kalau bisa diwilangin kejuaraan jujitsu UNESA online yang keempat belas ini ada tiga kategori, benar? Yang pertama ada kategori artikel, kepenulisan artikel. Yang kedua yaitu lomba demo ini. Dan yang ketiga itu ada pertandingan sikap dasar dan kata. Oke, nah bisa dijelaskan sedikit nih apa saja itu lomba-lombanya itu. Pertandingan artikel, jadi kepenulisan artikel itu kita nanti, kita yang dari panitia menentukan temanya. Jadi kita temanya itu penerapan jujitsu dalam kehidupan sehari-hari. Dan lomba demo itu kreatif mungkin. Kalau pertandingan sikap dasar dan kata, kita ada, jadi di jujitsu itu ada sikap dasar dan kata. Dan setiap tingkatnya itu punya masing-masing levelnya masing-masing. Jadi itu yang dipertandingkan. Jadi regu-regu, ada dari regu-regu itu mengirimkan video. Dia lagi memperagakan sikap, gerakan sikap dasar itu. Nanti dipertandingkan dengan tim yang lain, seperti itu. Dibuat sistem gugur. Jadi tetap pakai bagan. Oke, seperti itu ya. Kalau dari Kak Fadel sendiri nih, bagaimana sih lomba demo kejuaraan jujitsu ini? Yang kalian bawakan dan bisa membawa juara? Kesiapannya tuh susah sih. Apalagi dadak juga. Terus dari kepanitiaannya juga, dadak juga diajak sama Kak Anifal. Oke, tapi meskipun dengan waktu yang sempit, tapi bisa menunjukkan bahwa UNESA ini juga bisa memberikan juara. Nah, kalau dari segi lomba demonya itu, kalian memperagakannya itu bagaimana? Atau memang itu lomba demonya itu untuk kejuaraan jujitsu yang seperti apa? Jadi kita kalau dari tim jujitsu UNESA itu kita terinspirasi sama MC-nya Dynamite. Kita kan cover pakai lagunya Dynamite. Iya, Dynamite. Jadi kita itu buat ganti-ganti tempatnya. Jadi kita itu judulnya Explore UNESA. Kita buat teman-teman ini dengan waktu sesingkat ini, gak mungkin kalau gerakannya dari awal sampai akhir kita samakan. Karena nanti kita hafalannya juga bingung. Akhirnya kita bagi beberapa part. Part satu ada teman-teman kita dari, tuh Nando dari elektro, teknik elektro itu dibagi. Jadi kita kasih kebebasan sama anak-anak, sama teman-teman dari tim kita buat gerakan itu yang sesuai dengan style mereka. Jadi mereka nyaman buat meragakan gerakan itu dan hasilnya juga enak dilihat. Jadi dibagi per part. Oke, berarti itu gerakan-gerakan yang didemokan itu bisa dibilang gerakan-gerakan dasar kan dalam keolahragaan jujitsu? Begitu? Iya, ada yang dasar, ada yang diimprove. Mungkin dari Mas Fadel nih, partnya Mas Fadel banyak improve-nya. Oke, boleh barangkali Kak Fadel bisa bercerita sedikit nih tentang bagaimana demo lombanya itu? Ya, susah sih. Terus apa? Buat gerakannya itu susah. Terus baru, kan saya kan biasanya lomba itu yang langsung tatap, apa? Yang langsung mukul. Kontak. Kontak badan. Kontak badan gitu. Nah ini demo jadinya gak terbiasa gitu. Ada bahasi. Oke, oke. Adaptasinya ya seperti itu. Oke, meskipun Kak Fadel agak malu-malu gitu ya, tapi ternyata dia kalau di jujitsu langsung ngambil nomor yang memang fighting ya, bisa dibilang fighting ya. Oke, nah rekan UNESA perlu diketahui bahwa narasumber kita kali ini yaitu mahasiswa dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yaitu ada Kak Ahnifa, itu sudah melalang buwana dalam bidang kejuaraan jujitsu diantaranya di tahun 2020 ini Kak Ahnifa bisa menjuarai juara satu amatir fighting system U21 kelas C di kejuaraan jujitsu Madion Open 2020 di tingkat nasional. Kemudian ada juara satu kembali amatir senior kelas F di kejuaraan jujitsu Universitas Muhammadiyah Ponorogo tingkat nasional. Kemudian juara satu kembali di nomor newaza U21 kelas D di kejuaraan jujitsu Madion Open 2020. Nah untuk Kak Fadel sendiri juga tidak kalah berprestasinya juga dari Kak Ahnifa, salah satunya yaitu kejuaraan di Kak Juho Open UNESA juga ya, yang ke-13 yaitu menjuarai juara dua kategori fighting system dan newaza. Nah dari kejuaraan-kejuaraan yang sudah dilaksanakan, yang sudah ditempuh, pasti nih apa sih motivasi terbesar kalian untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang kalian laksanakan gitu? Kalau saya sih motivasinya itu pasti pengen pulang itu bawa prestasi, bisa bangga. Terus bisa masuk official UNESA, kan jarang banget ada yang bisa masuk ke official UNESA. Jadi kita senang banget bisa diucapin kayak selamat dari official UNESA. Terus senangnya kalau berprestasi itu kita jadi bisa daftar beasiswa. Jadi mempermudahlah beasiswa, pendaftaran beasiswa. Mungkin kalau beasiswa yang lainnya kalau nggak ada prestasinya sulit, mungkin syarat-syaratnya. Kalau punya prestasi kan kita jadinya lebih mudah. Terus kita jadinya nggak hanya kuliah, ngerjakan tugas, kuliah, ngerjakan tugas, kuliah, ngerjakan tugas. Tapi kita jadi punya pengalaman. Gimana kita latihan, gimana kita bagi waktu antara ngerjakan tugas, kuliah, latihan. Belum lagi nanti kalau misalnya persiapan pertandingan, itu bagi waktunya. Terus belum lagi untuk menghadapi dosen. Biasanya kita izin-izin, mesti dosen bilang izin lagi, izin lagi menghadapi dosennya itu. Itu yang paling seru sih. Nah kalau dari Kak Fadhil sendiri, bagaimana? Kalau motivasi sendiri itu ingin masuk ke atlet nasional. Kayak yang senior-senior di atas. Oke, jadi motivasi terbesarnya ingin bercita-cita sebagai menjadi atlet nasional. Oke, dan tentunya pasti akan membanggakan UNESA juga kan? Iya. Oke. Nah, selanjutnya rekan UNESA saya akan menanyakan apa sih sebenarnya tips ataupun resep dari mereka untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi khususnya untuk membanggakan UNESA. Tapi jangan kemana-mana, masih di Bincang Prestasi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal Youtube Radio UNESA. Langsung saja download aplikasi Radio UNESA di Play Store dan jadikan Radio UNESA teman beraktifitas Anda. Inilah Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi. Terima kasih sudah menonton! Radio UNESA, informasi edukasi dan prestasi masih bersama dengan saya Yuris dan juga dua anak-anak sumber mahasiswa berprestasi dalam Bincang Prestasi kali ini. Oke, kita kembali lagi ya untuk berbincang-bincang prestasi. Tadi saya sempat belum menanyakan nih tentang bagaimana itu mekanisme dari kejuaraan Jujitsu UNESA online yang ke-14 itu bagaimana? Jadi kejuaraan Jujitsu UNESA online ini dibilang kejuaraan pertama yang online. Bisa dibilang di ranah kampus ini kita pencetus kejuaraan online pertama. Dan sistemnya itu nanti kita itu dari peserta mengisi formulir. Di dalam formulir itu nanti ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dan video yang didaftarkan itu harus di-upload, diunggah di formnya tadi. Setelah dari form tersebut nanti Panitia akan memberi frame untuk branding kejuaraan dan diunggah di akun sosial medianya Panitia yang nantinya akan like, akan dinilai like-nya, like dari Instagram dan Youtube. Lalu setelah itu ada penilaian wasit dan juri, jadi penjurian itu ada penjurian satu hari, selama satu hari itu penjurian. Videonya ditayangkan nanti juri akan menilai show system sama teknik sistem. Jadi penampilan dan tekniknya dinilai. Nanti melalui zoom jadi, jadi tetap dalam protokol kesehatan kita mengirim videonya ke wasit juri. Jadi wasit jurinya reaksen dengan papan skor. Oke, jadi secara teknisnya seperti itu. Nah, dari segi sasarannya yang ditujukan itu untuk umumkah dan hanya untuk para atlet jujitsu saja atau dari umum luarkah itu juga bisa gabung? Ya, kita yang terbuka untuk umum adalah lomba kepenulisan artikel, tapi untuk lomba sikap dasar dan kata, lomba demo, itu kita terbuka hanya untuk iji. Jadi, institusi jiu-jitsu Indonesia hanya iji yang boleh ikut. Oke, nah kalau dari segi jurinya nih, siapa saja juri yang menilai kejuaraan ini? Juri yang menilai banyak dari juri dari Surabaya, ada sejarah ada, totalnya ada enam juri. Ya, enam juri. Enam juri yang maukan penilaian. Oke, jadi jurinya memang profesional di dunia jujitsu juga ataupun kepenulisan itu tadi ya, di kategori kejuaraan jujitsu opening tadi. Oke, nah selanjutnya nih, untuk Kak Ahnifa dan juga Kak Fadel, tadi saya juga sempat singgung mengenai apa sih tips ataupun seperti kekuatan terbesar untuk mengikuti setiap kejuaraan-kejuaraan yang kalian lakukan gitu. Apa sih yang buat benar-benar, oh ya aku ini harus mengikuti kejuaraan seperti ini? Jadi kalau saya sendiri, goalnya itu bukan harus juara dapat medali, itu bonus. Tapi gimana kita melakukan prosesnya itu sebagai juara, jadi kita menempatkan diri sebagai juara. Jadi juara itu nggak hanya mendapatkan medali, nggak hanya itu, tapi kita sudah diajarkan menjadi juara itu dengan bahagia, itu sudah menjadi juara. Jadi kalau kita melakukan prosesnya itu nggak males, terus kita bisa latihan bareng sama teman-teman, itu kayak kita nabung buat jadi juara yang besar. Oke, kalau itu Kak Fadel sendiri bagaimana? Kalau saya pastinya punya target itu jadi atlet nasional itu pastinya nggak gampang, terus harus latihan ekstra-ekstra lebih keras lagi, nembus kabupaten, Jawa Timur, terus nasional. Dan bisa go internasional. Oke, amin, 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 amin. Nah, terus nih ya, dari Kak Anilva sendiri itu berkecimpung di dunia keolahragaan jiu-jitsu itu dari kapan sih kok bisa juara-juara yang bisa diraih itu bisa dibilang sangat banyak sekali. Dan juga sangat menginspirasi sekali bagi rekan WNESA yang ingin menggeluti bidang yang sama gitu. Jadi mulai latihan, mau gabung UKM itu waktu jadi mabak, kebetulan kakak sepupu saya itu juga jiu-jitsu, jadi diajak, dipaksa lebih tepatnya, dipaksa buat ikut. Terus akhirnya mau nggak mau ikut. Awal semester 1, waktu 2018 itu semester 1 itu masih belum ada kejuaraan, jadi masih latihan hanya sekedar latihan rutin. Terus tiba-tiba dapet undangan di Universitas Sukoharjo, Unifed Bantara Sukoharjo itu pertama kalinya tanding dan itu kebetulan bareng sama UTS. Jadi pertama kali tanding bareng sama UTS. Itu waktu di Universitas Bantara Sukoharjo itu baru tahun 2019 baru turun kejuaraan. Kejuaraan dan bulan, masih ingat banget, bulan Februari tanggal 23-24. Kebetulan itu dan alhamdulillahnya pulang bisa bawa medalik emas. Itu latihannya benar-benar. Kalau parah latihannya. Tapi semuanya terbayar. Karena kan pertama kali dulunya nggak pernah ikut olahraga. Bahkan lari aja udah kayak, ya ampun enggak banget. Terus harus latihan yang ekstra karena targetnya juga harus dicapai kan untuk mencapai juara besar, harus mencapai juara-juara kecil itu. Jadi kita harus ekstra melawan diri sendiri buat melawan males, buat latihan. Melawan apa aja. Kayak semuanya belajar, punya waktu belajar. Malam pulang kuliah teman-teman belajar. Kita berangkat latihan, nanti pulang baru belajar. Oke, jadi bisa dibilang ada komitmen dan juga konsistensi ya terhadap setiap kali kejuaraan ataupun latihan-latihan yang dilakukan. Oke, itu tips dari Kak Hanifa. Kalau dari Kak Fadelnya, bagaimana? Jadi, aku ikut jiu-jitsu itu dari kelas 8. Kelas 8 SMP. Nah, itu ikut jiu-jitsu. Aslinya cuma coba-coba. Oke. Terus, karena waktu itu pengen keluar, gara-gara ya latihannya terlalu garas gitu. Gara-gara pelatih saya bilang ada turnamen jiu-jitsu di Trimurti. Jadinya pengen nyoba, tapi katanya pelatihku itu gak boleh ikut karena masih sabuk putih. Oke. Di situ posisinya saya gak nyarah gitu. Pengennya meyakinin pelatihku supaya aku itu diizinkan untuk ikut turnamen di Trimurti itu. Akhirnya latihan, kan ada trending center, latihan pusat di SMA Ululalbap itu. Itu latihan terus setiap hari sampai gak inget pelajaran di SMP itu gak inget. Oke, sampai kayak gitu ya. Oke, terus. Sampai ya dimarahin orang tua juga, pulang malam terus, latihan. Terus sampai waktu pendaftaran, aku jadinya diizinin sama pelatih. Dan juga dapat resu dengan orang tua ya. Dan hasilnya Alhamdulillah dapat juara. Juara apa itu waktu itu? Juara amatir senior kelas D, juara 3. Oke. Nah memang kalau kunci tips dari Kak Fadel ini adalah pantang menyerah dan juga berani untuk berjuang ya. Untuk melampaui diri khususnya ya. Nah apalah rekan UNESA, selanjutnya nih untuk Kak Hanifah dan juga Kak Fadel nih. Ketika kalian mengikuti kejuaraan Jujitsu ini, mengikuti juga ya UKM-UKM yang ada di UNESA? Iya. Ikut UKM Jujitsu juga ya? Iya. Kebetulan saya ketuanya. Oke, ketua dari UKM Jujitsu. Nah kalau Kak Fadel sendiri juga ikut? Ikut, baru ikut. Baru ikut? Baru ikut anggota. Iya, kan kebetulan kalau di Jujitsu UNESA itu jadi kita enggak menilai mana yang mamba, mana yang senior. Oke. Jadi kita semua sama. Jadi begitu gabung jadi anggota keluarga kita ya semua sama, semua keluarga. Jadi kita ajak lomba padahal kebetulan waktu itu baru masuk ya. Jadi masuk ke UNESA langsung kita ajak gabung, kita ajak lomba. Kita langsung membaur karena kita menganggapnya ini bukan senior, bukan junior, tapi kita semua keluarga. Jadi kalau satu ngerasakan lomba ya, ayo kenapa kalau kita ada kesempatan buat prestasi bareng, kenapa kok enggak bareng? Kenapa enggak bisa? Oke, tentunya sangat itu ya bisa mengekspresi sekali dari rekan UNESA yang ingin mengikuti UKM Jujitsu khususnya yang ada di UNESA. Nah selanjutnya rekan UNESA jangan kemana-mana, masih ada bincang prestasi selanjutnya bersama dengan saya dan Duana Rasumber. Jangan kemana-mana, masih di Radio UNESA. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di video selanjutnya. Radio UNESA Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Inilah Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Radio UNESA Radio UNESA Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Radio UNESA Informasi Edukasi dan Prestasi Masih bersama dengan juris dan Duana Rasumber masih berprestasi kali ini. Nah oke, Kak Hanifah ada juga kepada, kita balik bincang-bincang lagi ya. Nah dari sekian banyak kejuaraan yang dilakukan, perjuangannya itu bagaimana, ada gak kalau dari Kak Hanifah ini kan dari S1 pendidikan bahasa dan sasaran Indonesia, kemudian Kak Vandali dari fakultas ilmu olahraga juga, ada gak capaian-capaian yang ingin kalian gapai nantinya atau selanjutnya gitu? Kalau saya sih pengennya lulus dari S1 ini mau lanjutin S2, terus dulu sih pernah pengen jadi penyiar radio, terus pernah pengen jadi dosen. Oke. Tapi untuk sementara ini pengennya tuh pengen jadi, maaf di juga buat teman-teman, jadi pengen kerja yang gak bisa berkecimpung bareng teman-teman tetap bisa berkelihatan sama teman-teman di UKM. Karena kan kalau udah tau serunya gimana jadi anak UKM, jadinya kayak susah gitu buat ngelepahin gitu. Jadi pengen kerja yang tetap bisa bareng sama teman-teman. Dan masih melanjutkan kejuaraan-kejuaraan jodis-jodis lainnya ya, meskipun dari studinya itu sangat jauh sekali ya. Iya, sangat jauh, sangat impang banget. Oke, oke. Nah kalau dari Kak Fadel sendiri bagaimana? Kalau saya cita-citanya, pengen jadi atlet nasional lagi, terus pengen jadi guru, terus pengen nyoba jadi abdi negara juga. Oke. Jadi polisi. Oke, amin, amin, amin semua bisa tercapai ya. Nah untuk dalam waktu dekat ini nih, Kak Hanifa dan juga Kak Fadel, ada gak target yang akan dicapai melalui kejuaraan-kejuaraan jodis lainnya? Mungkin kalau ada kejuaraan offline ya, kita kangen banget kejuaraan offline yang harus kontak badan tuh. Karena kejuaraan yang online itu mungkin agak kurang seru. Karena kita kontak badan tuh kayak ada yang lebih seru aja kalau kontak badan, walaupun nanti kita sakit-sakit atau gimana, tapi tetap enak aja. Karena kita juga, kalau misalnya online kan kita hanya berlatih, jangka waktunya tidak panjang, tapi kita bisa buat video. Tapi kalau misalnya kita offline, kita benar-benar diproseskan gimana jadi atlet yang siap untuk turun di atlet, arena. Oke, jadi memang euforianya tuh beda sekali ya ketika turun lapangan langsung dengan dibalik layar ataupun sekarang online seperti itu ya. Oke, oke. Ada nggak pengalaman yang paling membuat kalian berkesan ketika mengikuti kejuaraan-kejuaraan jiu-jitsu itu? Yang sangat-sangat tidak terlupakan, memorable? Ada. Waktu seleksi si game kemarin, itu sangat nggak bisa dilupain sih. Itu apa? Karena ketemu banyak senior-senior jiu-jitsu yang lain, yang dulu itu nggak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya ketemu, terus cara mainnya juga beda. Ya, kaget tapi itu jadi pelajaran juga gitu. Jadi bisa mengambil pengalaman-pengalaman ya, yang pastinya nggak bisa terbayarkan ya, karena memang ada sangkut-pawannya dengan senior seperti itu ya. Iya, misalkan nggak, lolos aja sih. Tapi tetap semangat ya, selalu pengen mencapai target-target yang tinggi. Kalau Kak Hanifa sendiri, apa sih pengalaman yang paling memorable dalam hidup Kak Hanifa selama mengikuti kejuaraan jiu-jitsu? Nah, pertandingan yang paling terakhir ya, sebelum hamil dua kita dapat surat lockdown. Oh, sebenarnya itu hari Jumat. Pertandingannya itu hari Sabtu, Minggu, hari Jumatnya itu sudah ada surat dari Dinas Kesehatan bahwa acara-acara yang setelah ini akan dilaksanakan lebih baik ditunda. Dan kebetulan acaranya hari Sabtu dan tetap diadakan, diselenggarakan, karena semua sudah tersebar dan semua sudah siap. Mau tidak mau, jadi akhirnya kita ikut pertandingan dengan wasit dan jurinya itu pakai steril glove itu, pakai peralatan-peralatan udah standar kesehatan semua. Terus kita juga benar-benar yang masuk arena pertandingan itu benar-benar steril area, hanya boleh atlet dan kita ukur suhu dulu, kemanasan di dalam. Terus, dan akhirnya yang bisa berangkat cuma tiga orang dari UNESA dan Alhamdulillah membuat juara semua, dua emas, satu perak. Alhamdulillah bawa pulang itu dan pulangnya ketinggalan bis sih. Itu paling tidak bisa dilupakan. Oke, memang itu memorable sekali ya ketika ketinggalan bis bisa dibangkat. Oke, jadi momen lucu juga sih? Iya, kalau sekarang diingat-ingat lucu, tapi waktu kejadian itu bingung. Nanti pulang mau like apa, kayak gitu. Oke, oke, oke. Berarti dibalik mahasiswa yang berprestasi ini ya, rekan UNESA, ada segudang banyak sekali cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang sangat memotivasi tentunya bagi mereka sendiri untuk menggapai berbagai kejuaraan-kejuaraan lainnya. Tentunya dalam kejuaraan-kejuaraan yang ingin go internasional juga ya. Oke, nah untuk Kak Hanifa dan juga Kak Padel, harapan apa sih yang kalian inginkan ataupun yang benar-benar kalian harapkan ya dari UNESA untuk mendukung setiap prestasi mahasiswanya? Harapan saya sih kepada para mahasiswa sih, pandemi itu bukan alasan buat kita diem aja di rumah, ngerjakan tugas, kuliah online. Tapi gimana caranya kita keluar dari zona yang tidak nyaman, zona yang sangat tidak nyaman, jadi gimana kita berprestasi di tengah pandemi. Walaupun mungkin keluar dari zona yang tidak nyaman itu sulit, tapi kita harus berusaha. Karena gak ada alasan buat gak prestasi di para pandemi kayak gini, justru akan lebih memudahkan kita. Oke, untuk Kak Padel, apa sih harapannya yang ingin disampaikan ataupun barangkali untuk para mahasiswa baru yang ingin mengikuti jejak prestasi dari Kak Anifadu juga Kak Padel? Kurang lebih sama sih, terus untuk mahasiswa baru itu apa ya? Jangan sungkan buat pertanyaan apa gitu, karena kan mencoba lah. Karena setiap hal baru itu pasti ada faedahnya. Ya benar sekali rekan UNESA. Nah rekan UNESA tentunya bagi para mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah ada di UNESA ingin mengikuti jejak dari Kak Anifadu juga Kak Padel yang sudah melalang buana di bidang kejuaraan jiu-jitsu. Tentunya sudah sangat memberikan motivasi terbesar untuk mengikuti setiap kejuaraannya agar nantinya bisa mencapai kejuaraan-kejuaraan lainnya yang lebih tinggi lagi. Jangan pantang menyerah, komitmen konsisten dan juga apapun itu rintangan dan halangannya terobos terus dan semangat berprestasi tetap menggelara di hati para jujitsan. Namanya jujitsan ya. Nah rekan UNESA sekian perbincangan yang bincang prestasi kali ini bersama dengan Kak Fadil dan juga Kak Hanifadu. Tentunya rekan UNESA jangan lupa untuk saksikan acara bincang prestasi tentunya di kanal Youtube kami di Radio UNESA dan untuk mengikuti berbagai perkembangan informasinya bisa di sosial media kami di Radio UNESA. Saya Yuris Frasica, saya ucapkan terima kasih dengan Kak Hanifadu dan juga Kak Fadil sudah datang di Radio UNESA dan memberikan inspirasi juga tentunya. Saya Yuris Frasica, pamit undur ini dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!